Intro Halo Sobat Sehat RSCM Berjumpa kembali dalam podcast Cipto Mangunkusumo Bersama saya Dr. Tommy Pratomo Clinical Assistant Instalasi Peningkatan Kompetensi dan Simulasi Klinik RSCM FKUI Pada episode kali ini Podcast Cipto Mangunkusumo akan mengangkat sebuah topik yang sangat menarik yang menjadi bahan perbincangan di masyarakat ataupun netizen di sosial media Sobat Sehat RSCM sudah pasti tahu kan saat ini sedang tayang sebuah film dokumenter yang menceritakan sebuah kasus kriminal di Indonesia yang mengakibatkan jatuhnya seorang korban perempuan yang diduga diberikan racun oleh temannya sendiri Dalam penyelidikan kasus tersebut polisi melibatkan banyak sekali saksi ahli salah satunya adalah Dr. Forensik yang telah hadir bersama kita pagi hari ini Beliau adalah Dr. Jaya Surya Atmaja Spesialis Forensik Medico-Legal Konsultan DFMS HPHD Selamat datang Dr. Jaya Selamat siang Selamat datang dokter dalam Podcast Cipto Mangunkusumo kali ini Terima kasih atas kehadirannya dokter Terima kasih atas undangannya juga Sehat dokter hari ini? Sehat sehat Terima kasih dokter Jadi episode kali ini kita akan berbincang mengenai pengungkapan misteri kematian peran ilmu forensik dalam penyelidikan kasus kriminal Oleh karena itu Sobat Sehat RSCM tetap stay tune sampai akhir Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe YouTube channel RSCM Baik dokter Jaya Topik kita pada episode kali ini adalah peran ilmu forensik dalam penyelidikan kasus kriminal ya dok ya Nah tapi boleh tolong dijelaskan dokter mengenai sebenarnya apa sih yang dimasuk ilmu forensik itu dan bagaimana sejarah awal mulanya ilmu forensik dan perkembangannya saat ini Oke Terima kasih Tommy Nah begini RS yang namanya forensik itu asal katanya itu forum Forum itu artinya pengadilan Pengadilan Jadi waktu zaman dahulu tuh yang namanya antara legislatif, eksekutif, segala macam itu bercampur baur Jadi ingat ceritanya Nabi Sulaiman Hari-hari tertentu dia buka open house rakyat bisa ngadu Nah salah satu kasus yang terkenal itu dia mengadukan tentang ada bayi paternitas ada satu bayi diperbutkan dua ibu gitu Nah dia melakukan memutuskan Itu namanya forum Forum itu artinya pengadilan Jadi kalau namanya forensik itu adalah ilmu-ilmu di luar hukum yang membantu hukum untuk menegakkan keadilan secara saintifik Ah baik Jadi begitu Nah jadi disitu ada kedokteran forensik, psikologi forensik, psikiatif forensik Ada engineering forensik, ada akuntan forensik, macam-macam Nah itu ada perhimpunannya sendiri Namanya ilmu-ilmu forensik, ada perhimpunan dunia, ada regional, ada Indonesia Di Indonesia kita punya perhimpunan ahli forensik Indonesia Terus dokter sendiri ada bagian kedokteran Jadi itu adalah suatu bidang yang adalah spesialisasi di dalam bidang kedokteran Kalau dokter klinik itu ngobatin orang, diagnosi ngobatin orang Kalau dokter forensik periksa, diagnosis, kemudian membuat visum Nah visum itu dipakai sebagai bukti di pengadilan Nah jadi itu, dokter forensik ya dokter yang terpaksa harus belajar hukum Nah kalau sejarahnya di Indonesia, Indonesia itu kita tuh jajahan Belanda Iya betul Jajahan Belanda Di sini itu kita dijajah sama Belanda Sampai terakhir tahun 55an, itu di sini masih ada profesor Belanda Dan satu orang ya yang salah satu orang yang satu Profesor, kalau kamu pergi ke perpusakan bagian atas lantai 4 itu yang perpusakan lama ya Itu ada patung Patung orang, dia dekan FKW pada waktu itu Dokter FKW itu dia adalah dokter forensik Dan dia pengarah buku forensik yang terkenal di seluruh dunia Oh begitu, jadi sudah dimulai sejak tahun 1955 itu ya Sebelumnya Sebelumnya bahkan Sebelum jaman Belanda Sebelum jaman Belanda ya dok ya Nah begitu, kemudian kita jadi Universitet for Indonesia Nah dokter pertama yang jadi dokter forensik adalah dokter Lim Yutai Dia itu kemudian ganti nama jadi Prof. Ari Pudianto Itu dokter forensik Indonesia yang pertama Nah beliau itu profesor di FKW Nah beliau itu yang ngajar saya langsung Oh begitu Jadi sejarahnya panjang sebenarnya itu jadi sejak tahun 60an 60an itu sudah ada kedepatannya forensik Betul sekali, berarti berdirinya sekolah kedokteran pertama di Indonesia ini pun ada andil ilmu forensiknya ya dok ya Yang tertua itu ada dua, satu di UI, satu lagi di sana di Surabaya Oh di Surabaya Dan di sana Prof. Harun itu saja keturunan dari Belanda tuh Gurunya ulang Belanda semua Berarti memang ilmu forensik ini tadi awalnya merupakan ilmu yang luas ya dok ya Karena dia mencakup berbagai bidang untuk membantu dalam proses peradilan Dan lebih spesifik lagi kita ini akan membahas mengenai kedokteran forensik begitu ya dok ya Yang sudah diawali sejarahnya dari zaman Belanda sampai sekarang sudah begitu berkembang ya dok ya Nah perkembangan dalam ilmu kedokteran forensik ini sudah sampai sejauh mana dok? Sebenarnya Indonesia tuh tidak kalah sebenarnya Tidak kalah dalam artik kata begini ya Kita dari awal memang tersyok-syok Kenapa? Banyak dokter yang baru luas tuh gak mau masuk forensik Gak maunya kenapa? Kenapa itu dok? Satu, biasanya yang mencegah keluarga Calon istri, calon suami Ngapain udah jadi dokter kan ngurusin mayat gitu loh Nah itu, nah tapi jadi seperti itu Yang kedua, kalau ngambil spesialis anak, berdah Kan income-nya makin naik Kalau dokter forensik kita kan praktek umum Itu loh asumsinya mereka Jadi yang masuk-masuk ke situ itu adalah orang-orang yang dalam tanda petik ya Biasanya pintar-pintar yang masuk di ke dokter forensik Tapi rada-ada aneh Aneh-aneh rada-ada kata gini Misalnya contoh saya sendiri lah Saya kena masuk forensik karena saya seneng sedang home Agatha Christie, saya seneng gitu Saya bilang Suka cita detektif ya dok? Iya, saya bilang keren banget nih orang Kalau cuma ngeliat fenomena aja dia bisa ngambil kesimpulan gitu Nah, tapi yang bikin saya kemudian mau masuk forensik adalah Waktu saya tingkat 5 Saya membaca satu artikel yang ditulis oleh Alex Jeffrey Itu profesor dari Inggris Dia menulis tentang ada bagian 0,1% dari DNA manusia Yang ternyata individual spesifik Jadi bisa menunjuk ini si A, ini si B gitu Hanya dari misalnya kasus perkosaan Waktu itu 35 loh Iya Kan DNA itu bagian yang orang paling nggak suka kan Iya, sangat polakuler Susah, rumit Iya Pokoknya itu hot potato lah Buat banget si sakit-sakit Tapi saya just tertantang Loh, kalau kayak begini kita bisa melompat nih Dalam artikan saya pikir kita bisa melompat Kenapa? Kedokteran forensik kita tuh lumayan tertinggal Mungkin 30 tahun Dibandingkan dengan? Luar negeri Mau usah jauh ke Singapura Kita kalah jauh Oh gitu Nah, kalau mau melompat apa? Kita harus ambil teknologi yang paling maju Jadi waktu saya 35 Saya udah mau jadi dokter forensik Mau ngambil DNA forensik Oh, sudah dari tingkat 5 Masuklah ke dokteran ya? Makanya begitu loh Loh, saya langsung masuk Teman saya sih pada bilang Ngapain lu masuk situ? Lu frustrasi ya? Takut nggak diterima di bidang lain? Enggak, saya bilang Saya mau jadi ahli DNA forensik itu yang saya ngomong Betul sekali Maka pada waktu PPDS PPDS saya tahun ke-2 Itu dapat tawaran dari Jepang Pertukaran pelajar Exchange ya dok ya Boleh milih apapun Saya bikin perlitian Kan harus bikin proposal Saya bikin proposal tentang DNA Diterima Waktu itu belum ada dok yang melitir tentang DNA dalam bidang forensik? Belum Karena di dunia aja si Alex Jeffrey temukan itu tahun 1985 Saya udah ke Jepang tahun 1989 Empat tahun setelah itu Tapi belum selesai S2 nih Jadi abis itu saya balik Tapi saya udah pesan Saya akan balik lagi ke sini Saya balik ke Indonesia Selesaikan S2 saya Tahun 90 selesai 92 saya balik ke sana Saya jadi fellow untuk S3 Nah waktu itu tujuan saya semen satu Saya mau jadi dokter ahli DNA pertama di Indonesia itu aja Dan sekarang juga sudah menjadikan dokter sebagai dokter ahli DNA forensik pertama ya dok ya Iya soalnya 1995 saya udah dokter Iya berarti sudah tercapai untuk menjadi ahli DNA forensik ya dok ya Yang pertama di Indonesia Dan itu yang lompat kita kemudian bisa melompat Karena ternyata selama saya sekolah ke Jepang Itu orang dokter-dokter dari pasien-pasien di Indonesia Banyak yang perisa DNA ke Singapura, Australia dan sejak saat saya itu mereka perisanya ke saya Ya dok berarti sebegitu pentingnya ya dok ya Seperti kita tahu memang DNA itu kan yang akan menentukan mungkin dari diri manusia itu sendiri ya dok ya Dan ini adalah DNA dalam bidang forensik Yang pastinya akan sangat membantu Seperti yang dokter katakan tadi untuk bidang peradilan begitu ya dok ya Untuk membantu mengungkap suatu kasus begitu ya dok ya Nah sejauh ini peran DNA forensik ini ataupun bidang dokter adalah kalau tidak salah adalah forensik patologi ya dok ya Untuk mengungkap kasus-kasus kematian yang tidak wajar itu bagaimana dok sudah sampai sejauh mana Nah begini ya Ini saya ngomong di settingnya RSM nih ya Jadi kalau ada orang pasien datang ke rumah sakit Terus meninggal karena penyakit atau karena tua Itu otomatis kan dia langsung dikasih surat kematian sama dokter Betul, betul sekali Nah yang jadi bermasalah adalah waktu dia masuk di UGD Kalau di UGD kalau dia masih sempat didiagnosis is oke Dokter bisa bikin surat kematian dengan ICD-10 nya berapa Iya betul sekali ICD-11 yaudah ya Iya betul dok Dikasih gitu Nah tapi masalahnya kalau DOA Nah kalau DOA kan nggak ada catatan rekamedis Betul Nah dokternya itu sebenarnya semua dokter umur itu harus belajar namanya verbal otopsi Betul Itu anamnesis terstruktur terhadap keluarga ditanya Kamu ada panas nggak, ada batu nggak, pilak segala Dengan hanya nanya-nanya begitu Dokter bisa menentukan memperkirakan penyebab kematian Jadi tidak perlu otopsi Itu poin penting Jadi kalau meninggal karena sakit tidak perlu otopsi Kenapa? Karena gejalanya semua sama Iya betul Nah sekarang coba nih Misalnya bayangin ya Kenapa? Nah kemudian ada satu yang dimana Kalau waktu dia datang DOA kan pasti diperiksa dong jenazahnya sebelum keluarin surat Iya Kalau ada luka Iya Ada luka udah pasti nggak wajar Iya betul Yang kedua ada bau-bau yang aneh Bau-bau yang aneh apa? Begitu kamu teken Oh bau minyak tanah Baigon Baigon gitu Begitu diperiksa ada jeratan disini Gantung diri gitu kan Terus apalagi Kalau kamu liatin misalnya loba maitnya merah terang Itu mungkin keracunan CO atau CN Iya Itu kemungkinan Terus apalagi kalau dicium Bau-bau bawang putih Keracunan arsen Iya Nah artinya kalau ada luka atau ada tanda-tanda keracunan Kamu harus anggap itu tidak wajar Iya Nah jadi Kalau misalnya anak muda Mendinggal nggak jelas Ambil urin Berisa narkoba Narkoba positif Kasus narkoba Kasus polisi Iya betul sekali Nah itulah tugas Di UGD Untuk melakukan misalnya itu Jadi wajar tidak wajar Wajar kasih surat kematian Tidak wajar Lakukan pendidikan lebih lanjut Caranya apa Dokter UGD harus lapor ke Satpam Satpam Masakit Lapor Pak nih ada orang Wati tidak wajar Maka Berdasarkan lokasi Bisa diterpon ke pol sektor dekat Nanti polisi akan datang Jenasa ini Nggak boleh dikasih keluarga Kalau Wati tidak wajar Dikirim Ke Center Forensik Iya Kalau dulu selalu di RSM Iya Nah kalau sekarang Bisa RSM Bisa Fatmawati Bisa persahabatan Ada banyak tempat ya Polisi akan ngirim ke sana Nah disitulah baru dokter forensik Pereksa Nah perisa forensik Ada dua Dokter sih prinsipnya Suman Mengikuti Apa perintah polisi Betul Ada namanya surat Permintaan visu Minta perisa luar Ya kita perisa luar Luarnya doang Nggak dibedah Minta perisa dalam Nah jadi perisa dalam Ada permasalahan Begini Kita kan Kerjanya atas dasar Kuhab Kuhabnya itu Pasal 133 Ayat 1 Disitu dikatakan Penyidik Dalam hal penyidik Menangani korban Luka Keracunan Atau mati Berarti kasusnya Luka Kekerasan Keracunan Atau mati Berarti orang hidup Dan mati Yang diduga Karena tidak pidana Dia dapat Minta bantuan Ahli kedokteran forensik Kehakiman Dokter atau ahli lainnya Nah itu ada pasalnya Dan itu adalah Kewajiban hukum Jadi Haknya polisi Untuk meminta Tetapi juga Itu kewajiban hukum Bagi dokter Kespecialist Kewajiban forensik Dan kedokteran Dan ahli lainnya Kalau dipanggil Kita harus mau Siap Nah kalau dalam Langkah itu Nah sekarang Apa yang perlu dokter lakukan Dia periksa luar Itu tanpa izin Siapapun Begitu mayat datang Ada surat Periksa luar Habis gitu Nggak boleh diapapain Tunggu 2x24 jam Ini menurut KUHAP 134 nih Tunggu 2x24 jam Buat apa? Mencari keluarga Polisi harus cari keluarganya mana Nah polisi kemudian Rangin keluarga Ini Saudara ibu Anak ibu Perlu diotopsi Suman dikasih tau Suman dikasih tau Bukan Minta izin Jangan selalu Jadi diberang Di dalam KUHAP itu Apabila Dianggap Tidak dapat dihindari Perlu dilakukan pemeriksaan Benar jenasa Maka penyidik Harus menceritakan Apa manfaatnya Dan apa kepentingannya Otopsi tersebut Kalau keluarga masih Belum bisa ngerti Diterangkin sekali lagi Itu tugas polisi Bukan tugas dokter Jadi kalau dokter Dihituin Dokter bisa dipukul Keluarga kan Tugasnya polisi Nah setelah diterangkan Keluarga setuju Nggak setuju Tetap tergantung polisi Kalau polisinya kemudian Lunak Ya udah lah Periksa luar aja Ya udah Kita kerja di periksa luar Jadi prinsipnya Dokter ikuti Perintah polisi Tapi Nah tapi Di dalam sejarah Di forensik Di seluruh dunia Sampai sekarang Tidak diotopsi Tidak ada sebab mati Kalau tidak ada sebab mati Tidak ada kasus Kalau tidak ada kasus Tidak ada tersangka Itu dogma Sama seperti Bila bilang Tuhan itu Maha Esa Ya nggak usah ditanya Nah dogmanya seperti itu Yang namanya otopsi apa? Nah kembali lagi Jadi setelah 2x24 jam Kalau keluarganya datang Setuju nggak setuju Kita lakukan Apa yang dilakukan Yang diminta polisi Otopsi itu Buka kepala Jadi otak Dibuka Otaknya dilihat Dipotong-potong Dilihat di dalamnya Bukan cuma di luar doang Ada luka apa nggak Tapi di dalamnya juga Dada Berarti paru, jantung, perut Seluruh isi jeruan Sampai ke panggul Semua diperiksa Setelah selesai Dimasukin kembali Di jahit Sudah selesai Itu namanya otopsi Jadi tanpa Memeriksa semua organ Itu bukan otopsi Ngambil sampel doang Itu bukan otopsi Karena pada prinsipnya Otopsi adalah Memeriksa organ Dari luar sampai ke dalam Itu harus dipotong-potong Ya oke baik Jadi Saya dapat poinnya bahwa Melakukan otopsi Ini adalah Dokter itu Mengikuti perintah Dari pihak yang benar-benar Yaitu kepolisian Ada aturan hukumnya juga Harus diotopsi Jadi kalau tidak diotopsi Mereka harus menolak Penyidikan dan penyelidikan Karena tidak ada bukti Sebenarnya ya dok Secara ilmu Apapun mungkin Sekarang contoh deh Saya kasih tau Kita Ini hal yang gampang lah Kadang-kadang orang bilang Ada orang melihat Pemuda jalan Tiba-tiba berat jatuh Kelindes kereta Badannya kebelah dua Sekarang kalau secara awal Semua orang udah tahu Dia jalan Ditabrak kereta Tambah dua Ya ngapain diotopsi Iya betul Karena sudah jelas Penyebab kematiannya Menurut awam Menurut awam Dan Itunya apa Dogmanya lagi adalah Yang tahu Penyebab kematian Suman dokter Setelah melakukan otopsi Tahu nggak Begitu diotopsi apa Ditemukan Ternyata Dia ada infak Dia lagi jalan Kena serangan jatuh 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 Dilindes Sama nggak Berarti penyebab kematiannya Infaknya itu Iya Itu yang terjadi Jadi Kadang-kadang Apa yang dipikirkan orang Itu bukan Belum tentu Itu yang terjadi Betul Nah makanya Kalau di Kedokteran forensik Namanya Otopsi parsial Kepalanya dipentuk orang Misalnya dimati Kepalanya dong diotopsi Bisa Itu Ditentukan sempat penting Nggak bisa Yang di dalam Kita nggak tahu Tahu-tahu disini ada Perdarahan lambung Ya Nah pokoknya kita tahu Ya betul sekali Nah tadi kan dokter juga Sudah menceritakan Banyak mengenai proses Bagaimana Otopsi itu Harus dilakukan Dan jenis-jenisnya Ya dok ya Jadi Apa bedanya nih dok Antara otopsi klinis Dan otopsi forensik Dan Mengapa keduanya itu Penting untuk penyelidikan Kasus-kasus kriminal Oke Begini Otopsi itu sebenarnya Saya tambahin Ada satu lagi Otopsi anatomi Yang semua Maswa ke dokter Ini Seorang dokter itu Tidak mungkin Tahu Namanya jantung ada disini Paru ada disini Terbayang gak Kalau kamu jadi dokter spesialis Mau operasi jantung Yang kamu buka perutnya Nah ya kan Makanya Di basic awal Adalah pelajaran anatomi Di seksi Anatomi kan kita ada di gambar Ya Tapi kalau kamu gak pegang Kamu gak pernah tahu Yang sesungguhnya Ya betul Saya contoh Saya di Berapa waktu lalu Saya didatangi sama PPDS Dari bagian kebidanan Dok Boleh gak Saya ngeliat organ kebidanan Organ bawah Loh Emang kenapa Ya soalnya Kalau saya lihat Konsulian-konsulian kita Kita sekarang Sudah dipakai Dibolong-bolongin doang Kita ngintip Ngintip-ngintip Saya gak bisa ngeliat Tok Saya gak bisa pegang Ya oke Boleh sini Saya ikut otopsi Oh ya ternyata begini ya Jadi Dan ini karena ini Orang mati kan Ya dia bisa Satu jam juga boleh Dipengar-pengar Jadi maksudnya Seperti itu Nah makanya kebayang gak Di negara-negara barat Dimana mereka Gak dapat kadhaver Gak punya kadhaver Itu mereka Tidak bisa belajar Belajarnya dari internet Gambar nih Manusia Dipotong kulitnya kayak gini Suman lihat Gambar Beda sama megang Ini oh Saraf nih Saraf nih keras gitu Tentu pengalamannya berbeda Dengan belajar langsung Itu namanya Otopsi anatomi Nah itu Otopsi dalam mereka belajar Itu dari mana sumbernya Kalau ada orang Meninggal tidak dikenal Kita periksa sama forensik Dikirim ke polisi nih Dia bilang ketemu Gembel di jalan Kita periksa Tidak ada luka Tidak ada keracunan Berarti aman kan Kan ada dua Satu dikubur Satunya lagi kita minta Kalau kami Biasanya kita minta ke polisi Pak Ini gak ada apa-apa nih pak Bukan kriminal Boleh gak kita pakai Boleh Dikirimlah sama kita Di offer ke anatomi Direndam satu tahun Satu tahun Nah dalam satu tahun Kalau keluarganya ada Ketemu keluarga Dikalikin keluarga Tapi kalau gak Kita pakai buat praktikum Itulah yang adalah guru-guru kita Betul sekali Tanpa mereka Kita gak bisa pintar Betul sekali Setuju sekali Otopsi anatomi Yang kedua otopsi klinik Itu dilakukan oleh bagian PA Patologi anatomi Nah waktu saya belajar di luar negeri Saya baru ngerti benar Yang namanya otopsi klinik Karena cewa hari itu ada Jadi begini Ada orang masuk rumah sakit Mati karena sakit Tipas Diobati sama obat ini Ternyata mati juga Loh Kenapa kok antibiotik Tidak efektif Terus misalnya ada Atau penyakit yang mereka Tidak tahu Ini penyakitnya apa sih Itu misalnya Di HIV di awal-awal COVID Orang gimana tahu COVID bisa kena Itu adalah otopsi klinik Bukan urusan kriminal Nah jadi Kalau otopsi klinik beda Otopsi klinik Kalau ada kasus seperti itu Dokternya yang Minta Keluarga Saya mau melakukan pemeriksaan Supaya saya dapat Pengetahuan baru Supaya saya bisa Aplikasikan ke Orang lain Nah saya Terkenang dengan Satu senior saya Di sini Dia itu waktu Saya kelas 1 Dia kelas 3 Dokter Sukwan Handali Itu dia Dokter Tok Di Amerika Dia di CDC Kerjanya Dia waktu Masih suatu Orangnya pintar banget Nah gini Dia PTT PTT intensif lah Di Papua Nah di Papua itu Orang kan suka Namanya Pesta Ubi Betul Pesta Ubi Hasil kebun Nah itu Mereka untuk makan-makan Mereka ganti tanah Di tanah itu Dikasih Daun pisang Kasih bara api Daun pisang Kasih ubi Daun pisang Api Daging babi Gitu-gitu Terus Lapi-lapi Nah Sampai mateng Selesai dia nari-nari Di api ungun Makan Ubi Dan makan babi Nah itu Itu yang mereka lakukan Nah sekali waktu Dia baru datang Di Papua sana Di Di Tium Kalau gak salah Di sana Ada orang yang Besoknya Besok pagi itu tuh Pasti banyak orang yang Datang ke puskespas Dengan luka bakar Oh Banyak yang begitu Luka bakar Luka bakar Udah gitu ada yang mati Masalahnya meninggal Terus dia tanya kan Ini ada apaan selalu begini Habis Karena ada fenomena berarti ya dok Itu Tapi dia benar-benar hebat Terus dia bilang Ya gak tau lah Kayak gini mah biasa dok Di sini katanya Pada anak muda 30-an Biasa dok Dia bilang Terus dia pikir Otopsi klinik Langsung dia panggil ibunya Bu Anak ibu mau gak jadi pahlawan Ibunya kan kaget Kan kalau anak ibu meninggal Kan yang kenal Nanti pasti Semuanya berapa puluh orang Di sini Bikir itu tiga tahun Orangnya lupa Tapi kalau dia jadi pahlawan Dia akan ingat selama-lamanya Bagaimana caranya dok Ibu izinkan saya Saya otopsi Iya Atas izin ibu Kalau di otopsi Saya tahu apa sebabnya Nanti saya bisa Ngobatin orang Atas dasar itu Supaya hal ini Gak terulang lagi Untuk masyarakat Di otopsi Apa yang ketemu Apa itu dok Ketika ketemu di otopsi Yang sangat mencolok Adalah otaknya Bolong-bolong Bolong-bolong Kayak sepon-sepon gitu loh Iya Bolong-bolong Bolong-bolong di otak Semua ada dua kan Iya Penyakit sapi gila Crotface Jakob itu Iya Sama satu lagi Thinia solium Berarti kemungkinan Dari situ ya dok Ya Thinia solium Buktinya Tidak mana Tidak Tidaknya diperiksa Ketemu adalah Cacing-cacing kita Babi Iya Pada babinya Udah gitu Dia lakukan Dia udah tahu kan sebabnya Udah dibalikin Di kubur Habis itu besok Di puskes mas Dia buka pemeriksaan tinja Ternyata 80% lebih Ternyata positif Thinia solium Oh Kalau begitu Dia lakukan terapi Terhadap Thinia solium Dan dia bikin aturan Di puskes masaya Kalau kamu gak mau periksa Kamu gak boleh perobat Iya Iya Nah itu otopsi klinik Nah itu ada dasarnya Ada Namanya PP18 tahun 81 Tentang otopsi anatomi Otopsi klinik Dan transplantasi organ Itu ada peraturan pemerintahnya Undang-undangnya Nah disini dikatakan Bahwa untuk yang dua itu Kalau gak dikenal itu izin dari aparat yang perwenang Kalau yang dikenal ada keluarganya yang minta izin keluarga Tapi kalau yang forensik tadi Dasarnya ada kuhab Dan bahkan kembali lagi ke yang forensik nih ya Kalau polisi mau bilang harus otopsi Atau mau perisal luar Ada orang yang menghalang-halangi Yang menghalang-halangi itu bisa kena pasal 222 dengan hukuman 9 bulan penjara Sudah diatur juga ya dokter sahabat Karena dia tahu pasti ada yang mencegah kan Satu lagi Kalau dokternya sendiri yang kagak mau gimana Dokternya bilang Aduh dok saya cuma dokter umum Gak bisa otopsi Gak bisa Karena kalau kasusnya pidana Bisa dihukum penjara 9 bulan dokternya Jadi seorang dokter kalau diminta perisal dalam Dia tidak perisal dalam Karena males atau apa Tanpa alasannya jelas Dia bisa kena penjara Karena itu sudah diatur dalam Itu kewajiban hukum Kewajiban hukum ya dok ya Betul sekali Berarti kita ketahui bahwa Otopsi itu tidak hanya mungkin untuk mengungkap Sesuatu kasus kriminal atau tidak Tapi ada otopsi anatomi Otopsi klinis Dan juga otopsi forensik ya dok ya Nah tadi saya bilang Waktu otopsi klinis Kan saya belajar di Jepang Di sebelah sini Forensik Di sini klinik Saya itu suka ikut dua-dua Karena setiap hari itu pasti ada Nah Suman di Indonesia Itu belum lazim dokter melakukan otopsi klinis Padahal itu sebenarnya juga bisa dilakukan ya dok ya Sesuai contoh nyata tadi di Papua itu Bahwa ketika melakukan otopsi klinis Ternyata mengetahui penyebabnya Dan dilakukan juga akhirnya screening masal Dan diketahui Terapi yang tepat begitu ya dok ya Jadi memang fungsinya tidak hanya untuk mengungkap Suatu kematian yang tidak wajar Tapi juga ada kepentingan klinik Untuk mendiagnosis serta tata laksana penyakit tertentu Karena kita juga tahu penyebabnya Pengaruh profesor ada Tahu gak pengaruhnya apa? Apa itu dok? Otopsi klinik sering kali dilakukan pada waktu Profesor Suma Momarkam Spesialis Saraf itu Jadi kadep dan jadi staff pengajar di sini Jadi begitu ada orang Kan tahu ya kalau di neurologi Kadang-kadang perisanya Ya neurologi aja Begitu ada yang meninggal dalam perawatan Dia hubungi keluarga Otopsi Bawa ke forensik Nah dia bawa lu seluruh PPDS Saraf ke situ Lihat Tuh salahnya di mana Bukan untuk menghukum PPDS Tetapi untuk mengajarkan pada mereka Ini terjadi seperti ini Karena begini Ada gak usul kelalaian? Kalau ada Jangan lakukan itu Karena kadang-kadang misalnya Orang trauma kapitis Dia kesalah dalam mengatur posisi si pasien Tengoknya dia tersedak dan meninggal Kan itu kan bisa dicegah sebenarnya Dan itu diketahui dari otopsi Atau periksaan dalam itu tadi ya dok ya Nah kebetulan Prof. Suma Momarkam itu Kemenan sama Prof. Arief Yudianto Itu profesor saya Jadi di situ Eh kok mau otopsi? Jadi memang fungsinya Tidak hanya untuk mengungkap sebuah kasus kriminal Tapi juga banyak sekali untuk media pembelajaran Ataupun memang untuk kepentingan klinis Dalam dunia kedokteran itu sendiri ya dok ya Nah tadi menyambung juga Mengenai bidang dokter itu adalah DNA forensik ya dok ya Nah DNA forensik ini Dalam kepentingannya untuk pengungkapan kasus kriminal Ataupun kematian yang tak wajar itu Sudah sejauh mana nih dok? Oh Pakaplikasianya itu Sudah sangat jauh Sebenarnya kita udah mulai RSM ini adalah Bagian forensik ya Sudah lakukan penelitian Sejak tahun 95 sebenarnya 95 saya lulus 96 Eh 95 96 sudah periksa kita Nah pada waktu itu Kasus yang diperisiencumain banyak Pada waktu itu ya Jadi misalnya saya kasih contoh begini Dalam pengungkapan kasus ya Sekali waktu Ada seorang Perempuan dikirim ke kami Di kasus pembunuhan Di sini Di jerat Di jerat Ini biasa kan di jerat Tapi waktu saya otopsi Waktu saya perisiencara luar Ada yang menarik WTC Ternyata WTC Tau gak buat WTC Oh iya Wanita tanpa celana Oh WTC kan dibom sama teroris kan Ya kalau wanita tanpa celana Pasti ada sesuatu Dia masih normal Jadi karena gitu Saya curi gak Saya ambil swab Swab vagina Kan sebenarnya Kalau dipikir-pikir Kalau ini di jerat Kapain Iseng ke situ gitu loh Ya tapi harus dilakukan Pelidikan sampai Semenyeluruh ya dok ya Saya ambil swab Ketemu sperma banyak Saya simpen Saya simpen aja swabnya Saya gak tau nih Ujungnya kemana Udah Terus udah gitu Pada waktu otopsi Saya lihat Kukunya pada hitam Dedenya apa kuku hitam Satu jorok Ya kan jorok kan Garup-garup Gak gunting kuku Yang kedua Bik bekas nyakar orang Saya gunting kukunya Kasusnya udah jelas Matinya karena di jerat Tapi ada 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 Persetubuhan kan Kirim ke keluarga Dikubur lah Dua minggu kemudian Polisi datang Membawa seorang tersangka Dia datang Membawa tersangka Dok Ini tersangkanya dok Terserah sama dokter Diapain katanya Mau begitu pak Kenapa pak Ini tersangkanya dok Tapi dia gak ngaku Kenapa gak ngaku Gak ada saksi Dia melakukan Gak ada saksi kan Dia sendiri gak ngaku Gak ada saksi Iya betul Gak ada apa-apa Terus dia bilang Ya masalahnya kita udah Gak tau mau diapain kan Untuk menghadirkan orang Jadi tersangka Minimal dua alat bukti Iya alat bukti betul Dia bilang Dokter-sendir dokter mau apain Nah saya inget sama kukunya nih Saya bilang Pak Boleh gak pak Saya minta izin Serum dibuka bajunya Dia bakal bajunya Banyak Ada bekas jakar Saya bilang Kayaknya dia pak Bagaimana dok caranya Supaya bisa ketahuan Udah saya perlu Ngambil darahnya Terus katanya dia Saya ambil darahnya pak ya Dengan izin bapak nih Eh ambil darah Harus mau kan Saya mau ambil darah Ambil dua liter aja dok Terlalu banyak gitu ya dok ya Dua liter Darah orang aja Suman lima liter Dua liter Abis Dia bilang Enggak Saya perlu cuma dua cc Saya ambil Saya presa DNA Pada vagina Pada kukul Sama DNA dia Sama persis Sama persis Nah atas dasar itu Langsung dia ditekan Kukul Tuh kan Spermalo ada di dalam Dia kaku Udah dua Masuk penjara Berarti itu bukti Yang tidak terbantahkan lagi Gak bisa Karena DNA yang saya presa DNA yang gak mungkin Ada pada orang lain Iya ya Berarti ketertarikan dokter Tadi terhadap Misalnya dari awal Sudah tahu Tentang dunia detektif Lalu ini belajar DNA Sekarang tinggal menyambungkan Itu semua Semuanya menjadi Make sense Dan itu jadi tajam Iya betul Kalau dulu Sebelum ada DNA Kita presa Golongan darahnya nih Sperma ini Golongan darahnya Apa kan Golongan darah Ada pada cairan vagina Iya betul Di presa Golongan darahnya sama Tapi kan belum tentu dia Yang golongan darah B Misalnya Yang B kan banyak Karena DNA gak bisa Sudah sangat spesifik ya dok Jadi memang Teknologi DNA forensik ini Untuk mengungkap Suatu kasus kriminal itu Sangat diperlukan ya Sekarang ya dok Dan tajam Dan saya itu kaget banget Waktu itu kan Saya presentasi disini Setelah dokter Karena itu pertama Jadi saya terangin Ngundang wartawan Dan segala macam Gak lama kemudian Pasien pertama saya Dari mana Dari Papua Kasus apa itu dok Dari Papua Dia dateng Dia kasus begitu Dia curiga anaknya Karena anaknya gak mirip sama dia Kebayang gak Mereka sanggup bayar loh Bukan soal Sanggup bayar Tetapi juga Masalah itu Tapi ada satu Kasus ya DNA Yang sampai sekarang Saya terus-terang merinding Merinding Kebetulan kan Saya sekolah hukum Dan di dalam hukum itu Belajarnya tiga Hukum barat Hukum Islam Sama hukum adat Dan kebutuhan hukum Islam Saya juga bagus Nah itu ternyata Kepake Jadi ceritanya gini Bapak dari Dari satu daerah di Jawa Di kota di Jawa Dia dateng ke saya Sama anaknya Bapak-bapak Anaknya 26 tahun Dia bilang gini Dok Saya mau Teriksa DNA Dok Ya terus Anak saya mau kawin Berita bagusnya Anak saya mau kawin Satu bulan lagi Oke Saya bilang Bagus pak Selamat Ya tapi saya ini Muslim dok Ya terus kenapa Dari sejak dia lahir Saya gak yakin Nenak saya Karena pada waktu Istrinya hamil Sebelum hamil Dia tuh Sedang ngurus bisnis Bulak-balik keluar kota Dan dia dengar Selentingan dari teman-temannya Bahwa waktu dia pergi Itu banyak Ada laki-laki yang Suka bertamu Dan dia gak yakin Kenapa bapak gak Pemasarkan dari dulu Ya karena saya sayang banget Mbak istri saya Saya sayang banget Sama anak ini Jadi bapak memperiksa Buat apa Isi bapak mana Isi bapak Isi saya udah meninggal Jadi anak ini 26 tahun Mau kawin lagi Sebulan lagi Isi udah meninggal Begini dok Saya muslim Dan orang muslim itu Kan yang Kalau nikah Anak perempuan tuh harus Jadi wali hakimnya kan Si bapaknya Ya betul Kalau saya bukan Bapak yang bener Berarti dia jina Sama suaminya Betul sekali Dan itu saya gak mau Dia menanggung dosa itu Padahal dia gak salah Ya 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 Saya sih hasil DNA ini Apapun itu Gak ada urusan Masa saya Saya tetap sayang sama dia Karena itu adalah anak saya Yang saya sayangi Sampai saat ini Cuman saya baru tau Apakah saya punya hak Atau enggak Oke pak Konsultasi itu gunanya gitu ya Saya bilang oke pak Anggap dia adalah Memang anak bapak Tidak masalah kan Tapi kalau bukan anak bapak Bapak tau apa akibatnya Dia tau dok Saya akan datangi Supaya dicari wali hakim Iya Nah kalau wali hakim Berarti keluarga pihak Pelaki-lakinya kan Calon suaminya kan tau Kalau dia anak alam Iya Betul sekali Belum tentu Sana bisa terima loh pak Iya Ya gak apa-apa dok Daripada dia jina Diperiksa Waktu itu 3 minggu ya Dengan segala konsekuensinya ya dok Saya masih kasih dong Nah sama aja Kalau positif apa Inform konsen ya dok Terus udah gitu Datanglah Satu minggu sebelum nikah Ya mohon maaf pak Saya udah ngecek berapa kali Itu ternyata bukanlah bapak Terus mereka nangis Nangisan tuh berdua Bapaknya sekali lagi Nah Aku percaya 100% Dengan dokter jaya Tetapi Demi Allah Saya tidak bisa jadi wali hakim Iya Tunggu gitu-gitu Dia nangis Karena itu tadi ya dok Konsekuensinya kesana Yes Saya tidak tahu Ya mungkin jadi Mungkin juga enggak Tergantung kebesaran si laki-laki Kadang-kadang Ya kadang-kadang orang kan Suka lihat Bibet-bibet bobot Saya gak tau lah Tapi Whatever itu Kita membuka sesuatu Yang memang gak terbuka Betul sekali dok Jadi Berarti kan dokter jaya ini Sehari-hari Sudah pasti ya dok Banyak sekali berhadapan Dengan kasus yang Dilema bagi dia dok Seperti yang dokter Sampaikan tadi Bagaimana dok menghadapi Berbagai macam dilema itu dok Dalam Mungkin untuk mengungkap Kasus kriminal Ataupun kasus-kasus yang lain Begitu dok Bagaimana cara dokter Untuk menghadapi Dilema etik itu Padahal secara Kewajiban saya harus lakukan Tapi ada Mungkin Beberapa pihak yang Tidak mau Ataupun nanti akan Mengandung konsekuensinya Tidak mengenakan Begitu dok Itu sudah Sudah dari awal Sudah saya pertimbangkan Contoh ya Anak saya kebetulan Dokter Ofjin Kalau benar sini juga Nah Dia itu Adalah orang yang paling happy Kenapa paling happy Karena kalau kamu Pegang-pegang anak orang Perempuan Kamu di Disio Pelajaran seksual Iya pelajaran seksual Tapi kalau dokter Ofjin Diterima kasih kan sama suaminya kan Iya betul Karena membantu persalinan Begitu anaknya lahir Ah dok Anak saya lahir Terima kasih Namanya siapa Dokter A Dikasih namanya Dokter A Gitu loh Kalau forensik itu Yang meninggal itu orang Habis dibunuh Yang ngamuk Banyak Banyak sekali Ngamuk Udah gitu Kalau kita ngomong Ah Masih ada yang didugikan Dia pasti akan Beci sama kita Iya Asal tau aja Waktu saya perisaha DNA Di sini Di Departemen Forensik Isinya dituduh selingkuh Dia sih Aku gak selingkuh Begitu ketemu Ternyata Bukan anaknya Dia ngamuk Pecahin kaca Wah saya ditunjuk Wah dokter bohong Itu resiko Itu resiko yang gak Begitu Yang kedua Resiko Misalnya Resiko Ngadepi yang Orang-orang lain Keluarga Segala macam Kamu pernah tau gak Bagian Forensik Pernah di Serbu Oleh Oleh Satu preman Top Jakarta Karena Di itu Di Sandera tuh Bagian Forensik Dua hari Dia gara-gara Dia gak kesuka Nah Itu bisa terjadi Belum lagi yang namanya Wartawan Yang tadi Yang tadi kau bilang Ice Call 2016 Tau gak Waktu habis sidang itu kan Saya ngomongnya beda sama orang lain Abis begitu Di belakang ada orang yang mau nembak saya Serius Ada orang yang ditanggung Kalau mau lihat Di atasnya Youtube-nya Youtube pada waktu Saya memberikan kesaksian Tuh atas sekitar 2 jam Masih ada Di bagian akhirnya Ada orang yang di center Lagi diamanin Mau polisi Nah Bukan berarti tanpa resiko Resiko banyak Saya di teror Sampai ke rumah Segala macam Ada Nah sekarang pertanyaannya Kenapa kok saya berani Dan apakah itu beban Gak buat saya Iya itu bagaimana itu Cara menghadapinya Karena kan Saya juga sebagai dokter umum Itu juga pernah beberapa kali Melakukan visum Pada kematian tidak wajar Atau Ditemukan di tempat yang Tidak seharusnya itu Orang-orang itu Seperti banyak yang mendesak Begitu loh dok Sehingga kan kita juga Memberikan laporan itu Padahal harus Seobjektif mungkin Begitu ya dok Nah itu bagaimana Cara menghadapinya Saya punya dua guru hebat Guru yang satu itu Dokter Abdul Mouni Medris Dia bilang begini Jaya Saya Kasih tau kamu Yang harus kamu hadapi Yang utama adalah wartawan Karena kalau kamu ngomong A Sama wartawan bisa ditulis B Iya Kamu ngomong ini Jangan dikasih tau Dikasih tau juga Makanya yang gede Dia bilang Wartawan itu Punya seperti pisau Bisa dipakai buat baik Bisa dipakai buat jahat Jadi Wartawan itu Temenin aja Kamu ngobrol Wartawan Kamu sendiri Dari kasus ini Kamu dapat informasi apa Terus kamu kasih informasi Tapi begini ya Mas saya ada perjanjiannya Ada poin-poin yang saya bilang Kamu gak boleh Keluarkan di media kamu Ngomong begini 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 Kamu tau ya Ini gak boleh diomongin Kalau kamu sampai ngomong Seumur hidup Saya gak mau diwawancara Buat dia kan kerjaan kan Pekerjaannya dia Nah dia bikin itu Makanya dia tuh Sekalau itu Dia bilang Ini gue gak berani Ngomong Gak ada gini Tapi dia ngomong Itu ke Wartawan Nah ke orang lain Saya tanya ke Prof Arief Itu si Prof Forensik Itu Saya tanya gini Prof Bagaimana caranya Kita bisa berlaku Lurus Dan berani Sebagai seorang dokter forensik Dia bilang gini Pertama Kamu kan memilih forensik Itu udah resiko Sama aja kayak memilih dokter Setiap suntikan Kan bisa bikin Sio kan Ya udah Udah berlekat pada profesi Kamu harus jalani Cuman kamu harus kurangi resikonya Bagaimana caranya Satu Dia bilang Baca Baca seumur hidup Apa maksudnya Kamu kan punya Waktu 24 jam 8 jam kamu tidur 8 jam kamu kerja 8 jam lagi kan nganggur Jangan nonton WA doang Jadi pake 1 jam untuk baca Baca literatur Anggep aja Dia bilang Baca deh Saya gak suruh kamu belajar Baca Pengetahuan yang positif Kalau kamu bodoh aja 30% masuk Setahun lagi Kamu lebih pintar Nah kalau kamu pintar Kamu bisa adapi semua orang Itu satu Yang kedua Dia bilang Kamu harus bicara yang benar Yang benar Dan yang benar Tiga kali Kenapa? Karena dia bilang Kamu bicara yang benar Yang benar Tapi kapan kamu bisa bicara Yang benar Yang benar Karena kamu punya pengetahuan Kamu punya pengalaman Betul Carilah pengetahuan dan pengalaman Yang ketiga Ingatlah sumpah dokter Dokter itu kan Sumpahnya apa? Akan mengatakan yang benar kan? Ya mengatakan yang benar Ya udah Nah Waktu kamu ke pengadilan Apa yang dilakukan? Kalau kamu bersumpah Kalau yang Islam Ditaruh Al-Quran disini Kamu bersini Kalau yang Kristen Ditaruh Al-Kitab disini Tangan disini Berani kamu bohongi Tuhan Ya Yang berikutnya Dia bilang Kamu tau gak Kalau kamu disitu Kamu udah jadi public figure Kamu akan di center Sama media Betul Kalau media udah nulis Gak bisa dihapus loh Apalagi sekarang medsos Jejak digital ya dok Gak bisa Dia bilang Dan satu lagi Kamu adalah guru Murid kamu S1 S2 S3 Dan mereka tuh tau loh Kalau kamu bohong Karena omongan kamu Gak sama seperti yang diajarkan Iya betul sekali Sejawat kamu tau Guru kamu tau Dan satu lagi Kamu nanti kalau udah pensiun Mau berdiri tegak Apa kamu nunduk Kamu nunduk Karena kamu malu Sama diri sendiri Kamu pernah bohong Kamu pernah buat salah Tapi kalau kamu Pernah buat salah Kamu begini Nah sekarang gimana Prof Kalau misalnya kita Diancam di itu Dia bilang begini Tidak ada Selembar rambut pun Kamu yang akan jatuh Kalau Tuhan gak ngijinin Betul sekali Nah dia bilang begini Dia bilang Iya juga Jadi kamu Kita gak perlu Bodyguard Gak usah Dia bilang Yang diatas itu jauh lebih kuasa Berlakukan tabur tuai Apa yang kita tabur Kita akan tuai Selama yang dikatakan Adalah benar ya dok Nah satu Satu yang dia bilang kunci Satu Dokter harus imparsial Kita tidak punya kewajiban Membelas sana Membelas sini Omonglah sesuai dengan bidangnya Kalau kita dokter Omong ke dokteran Even misalnya saya dokter Ditanya Ini Anaknya masyarakat sih Saya bilang lahir mati Lahir mati Lahir mati Sudah berapa lama matinya Nah itu kan kuenang saya Walaupun saya dokter kan Dia bilang tanya aja Ahli neonatologi Betul gak Betul Ya kayak gitu Jangan pernah masuk Bidang orang Berarti dalam Kedokteran forensik ini Selain belajar Untuk mengenai Bidang kedokterannya Juga harus tahu Tandang mediko-legalnya Tadi ya dok Karena Seperti yang kita ketahui tadi Disampaikan di awal juga Bahwa ilmu forensik ini Kan untuk Bagian dari Perlengkapan dari Peradilan Begitu dok Sehingga Sebagai dokter pun Dokter umum tuh Sebenernya juga harus belajar Tentang mediko-legal ya dok Kenapa Masalahnya begini Kalau di luar negeri Waktu saya di Jepang Itu yang Yang ngerjain otopsi Itu cuma dokter forensik Karena dokter disana banyak Yang dokter forensik Yang banyak Disini Kita punya penduduk 285 juta Dokter forensiknya 200 Itu pun mereka Pada berkumpul Di tempat Senter-senter pendidikan Nah artinya kan Gak mungkin ada orang mati Meninggal di Provinsi A Yang dokter forensiknya Suman satu Dia harus Cawe-cawe Itunya Dokter yang harus kesana Atau Pahaya tidur Boksit kan Ribet Makanya dokter umum Di Indonesia itu Punya kemampuan lebih Mereka boleh melakukan Otopsi Dan bahkan diwajibkan Kalau di perintah polisi Dia harus melakukan Karena biar gimana Dia lebih pinter Daripada orang awam Ya betul sekali dok Setuju sekali ya Karena Jadi sobat sehat RSCM Tentunya sejawat dokter umum Juga harus mengetahui Dasar-dasar forensik Paling tidak ya dok Dan juga mediko legal Karena Zaman sekarang ini Jika kita tidak Melek hukum ya dok Apalagi dokter Sudah berpengalaman Mengikuti peradilan itu Apabila kita Salah satu kata Ataupun Kata yang kita Bicarakan tidak tepat Itu akan menjadi masalah Begitu kan ya dok Iya betul Jadi Makanya tadi juga Dokter Jaya ini Belajar tentang hukum Karena harus mendalami Sampai Dengan detail ya dok Karena Jika di peradilan Yang sudah saya tahu Dalam Ketika saya Berdasar forensik itu Jangan asal berbicara gitu Dan Kata-kata dalam hukum Itu berbeda Dengan kata-kata yang kita Ungkapkan sehari-hari Begitu ya dok ya Soalnya gini ya Waktu saya belajar hukum Saya tuh suka heret Di kedokteran kan kita Sekali ngajar Dulu sih pengalaman saya Saya gak tau sekarang ya Kalau ada dosen ngajar Di sini ada teman saya Yang ngegambar Dia nyoret-nyoret gambar Yang satu nyatet Yang satu ngedengerin Nanti kita bergabung Kita ngomongin Jadi tiga di jari-jari Di fakultas hukum Gak begitu Ada satu pasal Itu bisa dibahas Dua SKS Betul sekali Karena itu dipotong-potong Misalnya contoh gini ya Dipotong-potong Misalnya nih Ada anak anjing Ada anak anjing Jadi jika lain Nah itu orang hukum Tafsirnya lain Nah saya belajar hukum Saya jadi Saya bilang Ternyata beda Jadi karena memang Dokter juga sudah belajar Forensi dan Medico-Legal Dan dokter Perdalam lagi Ilmu hukum secara umum Gitu ya dok ya Itu juga Bukan ini juga Saya tuh gabung di World Association of Medical Law Udah gitu Saya tuh adalah Konsultan hakim di Den Haq International Criminal Court Jadi saya tuh Sekolah hukumnya tuh Bukan sekolah hukum Saya sekolah hukum Ngedalami hukum kesehatan Saya ngajar di fakultas hukum S1 S2 Jadi tentang hukum kesehatan Terus Ya kayak begitu lah Sampai ke internasional pun Saya pakai hukum hukumnya Bukan cuman Dan asal tau aja Yang jadi presiden WAML World Association of Medical Law Law tuh ya Itu dokter Forensi Profesor Thomas Nuguchi Dari Amerika Yang usianya sudah 95 tahun Dan dia dokter Forensi Ya ya Karena Yang ngetuain hukum itu Bukan dokter Bukan hukum Bukan Forensi Ya karena memang Apa ilmu portasi Sudah lebih kompleks gitu ya dok Yang juga dengan pengalamannya Menangani kasus-kasus Pasti sudah lebih banyak lagi analisisnya Begitu ya dok Beliau itu tuh Si Prof. Thomas Nuguchi Dia yang otopsi JFK Sama Marilyn Monroe Ya ya Kasusnya Yang orang-orang besar-besar ini Dia yang otopsi Jadi kasus-kasus besar Yang sudah ditangani Menjadikan Itu seperti Sebuah pencapaian gitu ya dok ya Karena Bisa mengungkap Kasus itu juga Dan tetap independen Begitu ya dok ya Dan itu Prinsipnya ya Kalau kedokteran Forensi Di mana-mana semua sama Jadi kalau Saya ngomong gitu Saya habis kasus itu Ya habis di pengadilan Saya berapa bulan kemudian Ketemu dengan Berbagai macam presiden Dari macam-macam Organisasi Forensi Internasional ya Ada yang internasional Ahli antropologi Ahli toksikologi Residen-presiden Saya ngomong Karena kasus itu Dia bilang I agree with you 100% Karena buat kenapa Ya saya ngomong Ya begitu lah Dogmanya kayak begitu Ya udah Ya lu ngomong bener Jadi dia bilang Peduliin Gak usah peduliin yang lain Ya yang penting Tetap berpegang Pada apa yang telah dilakukan Dan sudah dikerjakan Begitu ya dok ya Sesuai dengan ilmu pengetahuan Yang sudah dipelajari Ya begitu dokter Nah sebelum kita Akhiri podcast Pada episode kali ini Mungkin dokter Jaya Ada yang ingin disampaikan Kepada sobat RSCM Mengenai perat ilmu forensik Dalam pengungkapan Kasus kriminal ini dok Silahkan Ya mungkin begini ya Untuk teman-teman Adek-adek Sejauh-sejauh sekalian Namanya dunia kedokteran Sama dunia hukum itu Sebenarnya saudara kembar Ya Begitu ada manusia Ada ilmu kedokteran Betul Ya walaupun Bentuknya tabib Apa dukun Atau apa gitu ya Tapi sama juga Begitu ada dua orang Disitu mulai ada aturan hukum Sisi itu rumah kamu Disini rumah saya Kalau kita jalan sebelah kiri Kalau satu jalan kiri Satu jalan kanan Tabrakan Ya kan Nah makanya sebagai dokter Itu adalah satu Yang saya lihat Adalah satu profesi Yang dalam arti kata Kita gak bisa lepas Dari kedokteran Karena itu tentang manusia Yang sama gitu Jadi artinya jangan alergi Dengan hukum Kalau ada kesempatan Untuk baca Baca aja Gak usah dipelajari Dibaca aja So Ngerti Karena ada banyak sekali Aspek hukum Yang melibatkan dokter Yang gitu kita kenal Sebagai hukum kesehatan Itu bagian kecil Dari ilmu hukum Itu yang mendalami Mengenai hubungan dokter pasien Dan kalau kita kuasa itu Mudah-mudahan Kita semua bisa berpraktek Dengan aman Karena ketidaktahuan Itulah yang menjadi celah Buat orang-orang Yang bukan dokter Itu untuk membuat dokter Itu menjadi tersangka bahkan Ya kalau salah Ya karena ketidaktahuan Misalnya saya kasih contoh ya Soal jenazah ini Kalau seorang dokter Dia udah Udah yakin ini mati wajar Dikasih surat kematian Dia tidak salah Tapi begitu dia Tahu ini tidak wajar Dikasih surat kematian Itu jadi salah Ya bisa di BAP Memang polisi Nah itu Itu contoh Ada beberapa hal Jadi ya masih tahulah Sedikit-sedikit gitu Berarti Pesan dari dokter Jaya adalah Sebagai Ternyata kesehatan Dokter khususnya Tidak terbatas Dokter spesial Atau dokter umum Kita juga harus Melek hukum ya dok ya Apalagi zaman sekarang Banyak sekali Kemungkinan Kasus-kasus yang akan terjadi Sehingga kita juga Harus bisa melindungi Diri kita sendiri Dalam berpraktik Dengan tahu Hukum Ataupun Aturan mengenai Hukum kedokteran Dan hukum kesehatan Di Indonesia Please Baca Kode etik Kode etik Kode etik Kode etik Kode etik Dokteran Indonesia Sama hukum kesehatan At least itu Itu harus dibaca Karena itu ngatur kita Dimana yang boleh Dimana yang enggak Baik Terima kasih dokter Jaya Atas pesan-pesannya Dan juga cerita-cerita serunya Tadi selama berkiprah Sebagai dokter forensik Itu sangat Membuka sekali Bagi Sobat Sehat RSCM Bahwa Dunia forensik Tidak hanya melulu Tentang mengungkap Kasus kematian Tapi Di sisi lain Banyak sekali Fungsi dari Kedokteran forensik ini Untuk ilmu pengetahuan Bahkan untuk Kemaslahatan masyarakat Bersama Baik Terima kasih dokter Jaya Telah hadir Pada podcast Cipto Mangun Kusumo Kali ini Semoga kita bisa Berkolaborasi lagi ya dok Oke Terima kasih Baiklah itu tadi Sobat Sehat RSCM Podcast Cipto Mangun Kusumo Penguapan Misteri Kematian Peran ilmu forensik Dalam penyelidikan Kasus kriminal Saya dokter Tommy Pratomo Sampai jumpa lagi Dalam podcast Cipto Mangun Kusumo Selanjutnya Salam sehat selalu Sampai jumpa lagi